Bapak-Ibu Sobat SMP, tanggal 31 Desember tahun 2023, Direkturat SMP melakukan pengambilan data terkait dengan jumlah siswa kelas 9 calon penerima belangku ijasa. Berikutnya, kami berikan waktu kepada Dinas Kabupaten Kota untuk melakukan validasi berdasarkan data yang kami kirimkan ke Dinas Kabupaten Kota. Berikutnya, periode Maret sampai dengan 19 Mei 2024, Direkturat SMP melakukan pencetakan dan distribusi belangku ijasa. Harusnya belangku ijasa saat ini sudah terdistribusi di seluruh kabupaten kota dan kabupaten kota untuk melanjutkan pendistribusi belangku ijasa ke Satuan Pendidikan. Bapak-Ibu Sobat SMP mohon pastikan betul belangku ijasa yang diterima Bapak-Ibu adalah belangku ijasa dalam kondisi baik, kondisi tidak kotor, dan siap digunakan. Bapak-Ibu sekalian, tanggal kelulusan di tanggal 10 Juni 2024. Berikutnya, kita masuk ke tahap kelima, yaitu tahap pengisian belangku ijasa antara 11 Juni sampai dengan 31 Juli. Seharusnya, sesuai ketentuan seluruh belangku ijasa sudah ada di Bapak-Ibu Satuan Pendidikan untuk pengisian belangku ijasa. Periode Maret sampai dengan 19 Mei 2024 adalah periode di mana kami, Direkturat SMP, melakukan pencetakan dan pendistribusian belangku ijasa ke Dinas Kabupaten Kota. Untuk selanjutnya, Dinas Kabupaten Kota melakukan pencetakan dan pendistribusian belangku ijasa ke Satuan Pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, pastikan betul belangku ijasa yang Bapak-Ibu terima dalam kondisi bersih dan kondisi baik dan siap digunakan. Mengacu pada regulasi yang sekarang berlaku, tanggal kelusan adalah tanggal 10 Juni 2024. Di periode keberikutnya, tanggal 11 Juni sampai dengan 31 Juli 2024, belangku ijasa sudah siap digunakan. Jadi di periode tersebut, Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya membentuk tim untuk melakukan pengisian belangku ijasa. Bapak-Ibu sekalian, ada periode ke-6, tanggal 24 Juni sampai dengan 19 Juli, Satuan Pendidikan melalui Dinas Kabupaten Kota. Bila belangku ijasa yang diterima karena rusak, karena ada kesalahan pendulisan mengalami kurang belangku ijasa, pada periode tersebut, yaitu tanggal 24 Juni sampai dengan 19 Juli, dimungkinkan Dinas Kabupaten Kota untuk menyampaikan kekurangan atau kebutuhan belangku ijasa ke Direkturat SMP. Bapak-Ibu sekalian, pada periode selanjutnya, di tanggal 30 September 2024 adalah batas penata usahaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi pada tanggal tersebut, seluruh Satuan Pendidikan yang belangku ijasa-nya berlebih atau belangku ijasa-nya mengalami kesalahan penulisan, dilakukan penata usahaan, dan dokumen-dokumen tersebut setelah dibuat rekapnya dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, periode berikutnya di bulan Oktober atau November 2024, kami Direkturat SMP akan menyelenggalkan trakor penata usahaan belangku ijasa. Jadi di situ, kami menerima dokumen-dokumen pelaporan dari masing-masing Dinas Kabupaten Kota terkait dengan belangku ijasa yang terpakai, belangku ijasa yang tidak terpakai, belangku ijasa yang rusak untuk dilakukan pengusnahan oleh Direkturat SMP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan timeline pengolahan belangku ijasa di tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih.